Intro Anjongasio, Pak Dimas menteraktir Nikita Mirzani Makan-makanan Korea Bagi pencipta kaya drama, pasti gak asing lagi dengan mie dingin Atau yang biasa disebut dengan nangmyon Sensasi makannya juga seger karena dingin-dingin gitu Langsung aja yuk, kita cobain Bongga nangmyon ini adalah mie yang memiliki kuah dengan batu es Jadi rasanya itu menggelar abis Cara buatnya juga cukup mudah Mie-nya itu direbus sebentar Sampai teksturnya sedikit kenyal Nah, untuk kuahnya khusus pakai es Lalu kita susun mie-nya di dalam wadah yang berisi es ini Dan kita hias dengan lobak Korea, timun kasa Korea, bir Korea, daging dan juga telur Oh iya, jangan lupa taburin sedikit biji wijen yang udah digiling sama daun bawang Rasanya pasti kacau balau Selain mie dingin, biasanya masakan Korea ada juga loh olahan yang ditumis-tumis Salah satunya ujingeo bogeo yang artinya tumisan cumi Cumi yang udah berlumuran dengan bunga merah ini kita oseng-oseng Wow, baru begini aja aromanya udah berhasil menggoda Lanjut lagi kita masukin daun bawang, wortel, bong-bong base, cabai hijau Nah, sampai pakai dua jenis jamur nih Ada jamur sitake, jamur apricot Wah, ini the best banget gak tuh Dan yang gak boleh ketinggalan, zucchini atau lobak Korea Langsung kira tata di atas hot bread yuk Dan terakhir, taburin biji wijen ya, biar tambah cantik Halo Hai, bikin lapar Lapar terus Bener Masih di benua Asia Asia, kita di Korea Bener Dan kita mau makan mie tapi dingin Iya Jadi ini mie nya gede banget satu baskom Namanya bongga nemyong dan kita harus potong-potong dia punya mie nya Digutik dulu katanya kalau mau makan, katanya harus digutik dulu Nah ini jadi unik banget karena dia menyajikannya pakai es serut Es serut iya loh Es serut ini ya bukan es buah ya Bener ini yang putih-putih apa ya pak? Kuang atau apa? Lobak Oh lobak, lobak, lobak Menarik banget, kita cobain ming nya Iya ini kayak mie shiratake gitu ya Betul guys, shiratake persis banget Tapi ini jadi dia kayak kenyal gitu kayak jelly gitu guys Kayak kalau misalnya di es buah kayak rembut lautnya Betul, rembut laut Tapi ini enak Rasanya juga kayak ada rasa rumput laut Dia seger banget Dia pakai tumis Eh pakai tumisan lagi apa Pakai timun disini Dan juga ada lobaknya Ada dagingnya juga Nah tadi kan ini yang pedas-pedas nih Cobain tuh Ini apa ya? Cobain aja deh Cobain ya Banyak kayaknya Banyak kayaknya Coba katanya suruh di Banyak atau dikit? Banyak, banyak disuruhnya Masa sih? Tekstur minya yang kenyal dan kuahnya yang dingin Rasanya makin membahana Yuyur Begitu dipakein kyoda Rasanya jadi jauh lebih seger dan ada sedikit pedes-pedesnya gitu Wow Kuahnya dingin banget Begitu diserubut Bikin nagi loh Cita rasa kuah ini ada sedikit gurih, manis dan asem Tapi walaupun dingin tetep seger banget